Selasa siang bertempat di rumah gubernur, penjabat gubernur Jambi Haridur Cahya Murni menghadiri langsung launching Jelajah Jambi tahun 2021. Kegiatan yang mengusung tema Expo The Hidden Paradise in Jambi ini dibuka secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melalui video conference. Kegiatan ini sebagai rangkaian memperkenalkan objek wisata di Jambi dan mendukung program pemerintah pusat yakni bangga berwisata di Indonesia dan bangga buatan Indonesia. Acara juga turut dihadiri unsur for kompimda pemerintah provinsi Jambi, sekda provinsi, dekran asda kabupaten kota dan juga turut diikuti secara fikon para menteri terkait. PJ Gubernur Jambi, Haridur Cahya Murni mengatakan, Pemprov Jambi terus bertransformasi menata kembali sektor pariwisata agar adaptif dengan pandemi COVID-19. Dirinya meyakini perekonomian Jambi akan lebih cepat tumbuh dan berkembang, mengingat bumi sepucuk Jambi sembilan lurah kaya potensi pariwisata. Seperti Cadimoro Jambi, wisata Gunung Kerinci, dan wisata lainnya. Selain itu juga kayakan produk UMKM seperti batik dan juga kulinernya. Dengan potensi tersebut, dirinya mengajak investor berinvestasi di Jambi. Terkontraksi ya pertumbuhan ekonomi itu sehingga salah satu yang kita harus lakukan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita salah satu lagi dengan melakukan, mengeksplor wisata dan turunannya. Karena tadi tujuannya sebenarnya tidak hanya pariwisata yang menjelokan, tapi turunannya. Seperti misalnya kerajinan, ada batik, ada songket, ada perca, ada rotan, anyaman, dan seterusnya ya. Itu kita langsung live tadi dijual kepada Bapak Menko, Bapak Menteri, Gubernur di seluruh Indonesia.